Berdikat wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini disampaikan langsung oleh Kepala BPK Jatim Karyadi di kantor BPK Jatim Jalan Raya Juwanda Kamis petang kemarin. Pemeriksaan atas LKPD tahun 2022 itu dilakukan BPK selama 120 hari sejak tanggal 27 Maret 2023. Selama melakukan pemeriksaan terhadap 38 pemerintah daerah BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah namun hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Hal ini bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lain. Banyak yang sudah memberikan opini wajar tanpa pengecualian artinya tidak terdapat hal-hal yang material yang salah saji membuat kewajaran laporan keuangan. Jadi tapi masih ada teman-teman seperti saya sampaikan kemarin temannya ada dong berbau finansial tapi tidak besar lah ya tidak besar kelasnya teman-teman. Tidak material karena kelasnya kita tidak masif, tidak berpasif, tidak mengganggu kewajaran laporan keuangan kita. Tapi sekali lagi saya sampaikan temuan tetap temuan tapi temuan itu yang tidak membuat salang saji yang material, yang nilainya besar, rangkanya besar sehingga mempengaruhi nilainya sok yang miliar. Pasti mengganggu aliran kas dan lain-lain. Tapi ada, tapi masih batas-batas di bawah kewajaran. Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Jawa Timur Kofiva Indar Parawansa menekankan agar setiap kepala daerah bisa terus memperbaiki kinerjanya untuk Jawa Timur yang lebih maju. Usro Indra, CTV